Kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang, mudah-mudahan nanti dua minggu udah kabar bagus. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Today, we die for each other. Diketahui Ragnar Oratmang Ngoen sendiri merupakan pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Ragnar, beserta Tom Haye, Jai Idzes dan Nathan Choeaon menjadi amonisi Shin Taeyong untuk menaklukkan Vietnam. Adapun untuk Ragnar Oratmang Ngoen berhasil mencetak gol debut di saat penampilan perdananya bagi Timnas Indonesia. Walhasil atas aksinya untuk Timnas Indonesia, Ragnar Oratmang Ngoen banyak mendapatkan ujian di media sosial. Salah satunya, hal itu terlontar dari Delano Ladang. Delano Ladang memberikan reaksi pada kolom komentar postingan terbaru dari Ragnar Oratmang Ngoen. Yap, Ragnar Oratmang Ngoen telah mengunggah aksi dirinya saat melawan Vietnam. Pemain yang diketahui memiliki darah keturunan Jawa tersebut memberikan emotikon, lah, dalam kolom komentar. Hal yang dilakukan Delano Ladang layaknya memberikan reaksi dukungan atas penampilan Ragnar Oratmang Ngoen bersama Timnas Indonesia. Lantas, fans Timnas Indonesia yang menyimak komentar dari Delano Ladang turut menyambarnya. Beberapa supporter dari Timnas Indonesia berharap pemain berusia 24 tahun itu dapat mengikuti jejak dari Ragnar Oratmang Ngoen. Ayo, tulis akun Fercani. Bukan kode ini, malah belak-belakan, sambung akun dia underscore mahen, rumor naturalisasi Delano Ladang sosok ini memang santer digosipkan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Hal ini salah satunya disebutkan oleh postingan bersama akun Arsip Timnas pada Februari 2002. Ada kabar juga Shin Taeyong bakal melancong kembali ke Belanda untuk bertemu dengan pemain keturunan Indonesia. Selain Delano Ladang, rumor striker Timnas Indonesia juga menghampiri Ularomeni, FC Utrecht, dan Tim Watering, WED. Lima calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, grade A semua nih bos, kemenangan dua kali berturut atas Viet demi meraih mimpi tampil di Piala Dunia, ST masih gencar berburu pemain naturalisasi. Keeper dan striker jadi dua posisi yang berpotensi diisi pemain naturalisasi. Berikut nama-nama calon pemain naturalisasi yang diincar ST untuk membela Timnas Indonesia Juli mendatang. 1. Jairo Riedewalda melambungkan asa Timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026. Belum lagi, penampilan cemerlang pemain anyar hasil naturalisasi, membuat jutaan pecinta bola tanah air, berapi-api mendukung Garuda berlaga. Meski tampil memikat di dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam, pelatih Shin Taeyong belum akan berhenti berburu pemain naturalisasi. Coach Shin memastikan pintu naturalisasi masih terbuka untuk pemain lain. Meski namanya masih rahasia. Namun sejumlah nama sudah beredar di media. Demi meraih mimpi tampil di Piala Dunia, ST masih gencar berburu pemain naturalisasi. Keeper dan striker jadi dua posisi yang berpotensi diisi pemain naturalisasi. Berikut nama-nama calon pemain naturalisasi yang diincar ST untuk membela Timnas Indonesia Juli mendatang. 1. Jairo Riedewalda Bermain untuk klub Premier League Crystal Palace, membuat nama Jairo Riedewalda ada di daftar teratas calon naturalisasi grade A untuk Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah manado dari sang nenek itu, juga mengatakan kesediaannya untuk mengenakan jersey Garuda di dada. Pemain 27 tahun yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu, bakal memperkuat lini tengah Indonesia demi tampil stabil di Piala Dunia. 2. Emilio Audero Mulyadi Emilio Audero Mulyadi adalah calon pemain naturalisasi grade A lainnya. Bermain untuk Sampdoria di seri A, pemain kelahiran Mataram itu sudah pernah berseragam Timnas Italia Level U21. Meski begitu, namanya masih mungkin masuk skuad Timnas Indonesia. Meski Indonesia tidak kekurangan stockkeeper, masuknya Emilio dipercaya bisa menambah kepercayaan diri di bawah mistar gawang Indonesia. Sempat dikabarkan menolak gabung Timnas Indonesia, Emil bikin geger netizen Indonesia karena kedapatan saling follow di media sosial dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Emil diakini masih punya kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia. 3. Kevin Dix Bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Denmark, FC Kopenhagen dan tampil hingga 16 besar Liga Champions 2024, Kevin Dix tentu pilihan tepat untuk membela Indonesia sebagai pemain grade A. Berposisi asli sebagai back tengah, pemain 27 tahun itu punya nilai pasar hingga 60 miliar rupiah. Sebelumnya, pemain keturunan Indonesia ini membela tim besar Italia, Fiorentina. Beberapa waktu lalu, Kevin Dix pernah mengutarakan di akun Instagramnya bahwa dirinya tertarik membela timnas Indonesia. 4. Jordi Werman Jordi Werman adalah pemain keturunan Indonesia grade A berikutnya yang dipantau Shin Taeyong. Jordi merupakan rekan setim Rafael Struik di klub kasta kedua Liga Belanda, Ado Den Haak, pada musim 2022. Kebetulan Jordi juga memiliki garis keturunan Indonesia, sama seperti Rafael Struik. Nama Jordi Werman sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain ini pernah dikabarkan bakal dinaturalisasi pada Februari 2022. Werman mengaku pernah berkontak dengan PSSI. Bahkan ia juga menjalin komunikasi dengan Shin Taeyong. Sayangnya proses naturalisasinya tidak berjalan lancar. Sebab kala itu ia sedang mencari klub baru untuk kelanjutan karirnya. 5. Nees Hilgers Nama terakhir yang masuk radar naturalisasi Shin Taeyong adalah Nees Hilgers. Bermain untuk FC Twente di Eri Divisie Belanda, Hilgers punya nilai pasar menyentuh angka 104,29 miliar rupiah dan bakal jadi pemain termahal di squad Garuda jika jadi dinaturalisasi. Back asal Amersfoort, Belanda kelahiran 13 Mei 2001 tersebut masih setia bersama FC Twente sampai saat ini. Mees Hilgers berdasarkan rekam jejaknya tercatat sudah setia selama 12 tahun bersama FC Twente. Nama Mees Hilgers sempat dikaitkan bakal direkrut oleh salah satu klub raksasa Belanda, FC Feyenoord. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong mengungkapkan bahwa akan ada pemain naturalisasi yang baru. Sebagai informasi, timnas Indonesia ketambahan empat pemain naturalisasi baru pada bulan Maret 2024. Mereka adalah Jai Idzes, Ragnar Oratmang Ngoen, Tom Haye dan Nathan Coyaon. Jai Idzes dan Nathan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah melawan Vietnam di Lake Libya, Shin Taeyong mengungkapkan mau menambah pemain naturalisasi, pelatih asal Korea Selatan itu belum mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud. Namun, Shin Taeyong mengisyaratkan bahwa pemain naturalisasi baru timnas Indonesia lebih dari satu. Pelatih yang sering disapa ST itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Apresiasi tersebut didasari dari usaha yang telah dilakukan PSSI dalam memproses pemain naturalisasi. Shin Taeyong percaya para pemain naturalisasi bakal semakin membuat timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erik Thohir atas dukungannya yang diberikan. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin maju ke depannya, kata Shin Taeyong, di lansir bolasport.com dari Instagram timnas Indonesia. Ada peran Ragnar Oratmang Ngoen, Ula Romeni pertimbangkan gabung timnas Indonesia. Penyerang FC Utrest, Ula Romeni, masih mempertimbangkan untuk menjalani proses naturalisasi. Ula sempat dihubungi langsung oleh Ketua Umum PSSI terkait masalah ini. Kebutuhan di sektor lini depan timnas diprediksi jadi alasan Shin Taeyong butuh nama baru. Selain itu, pengalaman Ula di Liga Belanda akan banyak membantu skuad Garuda. Ula Romeni menjelaskan, dia cukup mengenal beberapa pemain di timnas Indonesia. Di antaranya adalah Ragnar Oratmang Ngoen dan Martien Paes. Bersama dua pemain ini, dia sempat berkomunikasi terkait masalah ini. Paes sendiri masih menjalani proses pemindahan ke warga negaraan menjadi WNI. Oratmang Ngoen, seorang teman saya, Martien Paes, saya bermain dengannya di NEC. Saya berbicara dengan mereka tentang hal itu, kata Ula Romeni di lansir bolasport.com dari kanal YouTube Voetbal Premier, menurutnya, menjadi pemain timnas Indonesia memiliki banyak kelebihan. Salah satunya mereka bisa menjadi inspirasi agar sepak bola di tanah air bisa terus berkembang. Mereka memberitahu saya bagaimana perkembangannya, itu tidak akan terjadi secara langsung. Sangat menarik dan sangat indah, Anda benar-benar dapat menjadi contoh dan Anda dapat menginspirasi banyak orang, sejumlah besar orang, sambungnya. Ula menilai keputusan menjadi WNI akan dipertimbangkan dengan matang. Dia menilai masih butuh waktu untuk memikirkan masalah ini, apalagi, dia masih muda dan karirnya di sepak bola juga cukup panjang. Namun, dia mengakui bahwa bermain untuk Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk saya, kesempatan yang bagus. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mengakui peran pemain naturalisasi yang mampu meningkatkan kualitas timnas. Shin menyebut kehadiran pemain naturalisasi memberikan warna baru dan juga menambahkan kekuatan skuad Garuda. Dengan adanya-dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan semakin kuat-sekuat kita, ujar Shin. Setelah menang 1-0 saat menjamu Vietnam di Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, Shin mengaku sempat khawatir dengan kondisi anak asuhnya. Pasalnya, 10 pemain berada dalam kondisi sakit yang tentu berdampak besar terhadap kondisi tim jelang melawat ke kandang Vietnam. Setelah selesai pertandingan Indonesia melawan Vietnam, memang ada 10 pemain yang sakit juga. Jadi saya menduga pertandingan kedua ini akan sulit, ucap Shin. Shin bersyukur program naturalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia PSSI Eric Thohir mampu menghapus kekhawatirannya. Shin memiliki ruang lebih luas dalam menentukan pemain mengingat kedalaman tim dengan kualitas yang mumpuni dari pemain naturalisasi lain. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang bergabung, jadi kita bisa memilih sekuat lebih leluasa daripada sebelumnya, sambung Shin. Shin optimistis keberadaan pemain naturalisais tak hanya mampu meningkatkan kualitas timnas, melainkan juga memacu para pemain lokal untuk tampil lebih baik. Shin mengatakan persaingan yang sehat akan memberikan manfaat besar dalam menciptakan sekuat timnas yang lebih tangguh. Shin mendorong para pemain lokal untuk meningkatkan levelnya agar bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, pemain lokal juga harus bisa lebih berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dan dengan begini timnas Indonesia akan semakin maju pastinya, kata Shin. Terbaru oleh Romney susah dihubungkan PSSI tinggal melanjutkan proses. Striker FC Utrecht, Ula Romney mendapat sorotan dari para pencinta sepak bola di Indonesia. Ula Romney merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Namanya mulai mencuat setelah Shin Taeyong merasa timnas Indonesia masih butuh penyerang yang lebih tajam agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Meski sudah berusaha memaksimalkan materi penyerang yang ada saat ini, Shin merasa belum puas. Shin Taeyong kabarnya telah memantau beberapa pemain keturunan Indonesia, salah satunya Ula Romney. Ula Terha Romney merupakan pemain kelahiran Icmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Ula Romney dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek Ula Romney dari sisi keluarga ibu kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain setinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah maupun menjadi ujung tombak di depan. Pada musim 2023-2024, Ula Romney membela klub Eredivisi Belanda, FC Utrecht, Ula Romney juga pernah membela tim Nas Belanda pada level usia sejak 2014 hingga 2019. Dia dipanggil untuk memperkuat tim Nas Belanda U15, U18, U19, dan U20. Secara statistik, Romney telah tampil sebanyak 10 kali dengan mengemas 1 gol bersama tim Nas Belanda kelompok umur. Meski begitu, dia masih bisa memilih untuk berganti keluarga negaraan dan membela tim Nas negara lain. Oleh sebab itu, peluang naturalisasi Ula Romney masih terbuka lebar asalkan pemain tersebut mau bergabung ke tim Nas Indonesia. Itulah profil Ula Romney, penyerang FC Utrecht keturunan Medan yang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Artikel ini telah tayang di Itimes. Kom dengan judul, Profil Ula Romney, pemain Utrecht berdarah Medan target PSSI. Klik untuk baca, Ula Romney akui diskusi dengan Ragnar Oratmang Ngoen atas tawaran naturalisasi tim Nas Indonesia. Setelah tim Nas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-0 tanpa balas, pemain FC Utrecht, Ula Romney mengkonfirmasi tawaran naturalisasi tim Nas Indonesia yang didapatkannya. Ula Romney mengakui berdiskusi dengan pemain tim Nas Indonesia teranyar saat ini, Ragnar Oratmang Ngoen dan Martin Paez. Ragnar Oratmang Ngoen bahkan menceritakan proses naturalisasinya pada Ula Romney. Ia saya sangat dekat dengan Ragnar Oratmang Ngoen, juga Martin Paez, saya bermain bersamanya di NEC, kata Ula Romney. Ula Romney mengakui Ragnar Oratmang Ngoen menceritakan proses panjang naturalisasi di mana tak semudah membalikan tangan. Saya berbicara pada mereka dan mereka memberitahu saya apa yang terjadi pada mereka, yang mana itu tidak berubah dalam satu kali balikan tangan, banyak prosedur yang harus dijalani, kata Ula. Romeni Ketika ditanya apakah dia tertarik di naturalisasi, ternyata Ula Romney mengaku tertarik karena beberapa alasan. Bagi saya ini sangat menarik dan sangat bagus menurut saya. Kamu bisa jadi contoh dan bisa menginspirasi orang-orang, dan dengan jumlah masyarakat yang banyak dan jadi kesempatan bagus buat saya. Kata Ula Romney, namun Ula Romney ternyata sudah banyak mendapatkan dukungan dari penggemar sepak bola Indonesia. Sudah banyak yang antusias dengan saya, dan belum ada apa-apa, selalu datang ke pesan dalam Instagram saya, Kometu Indonesia, kata Ula Romney.